Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Adalah Rohantrik 31 tahun warga Telopo Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri yang dibekuk anggota unit reskrim Polsek Pagu lenteran aksinya merampas uang milik Mary alias Sumari 51 tahun warga Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri Menurut kanit reskrim Polsek Pagu, Aibtu Yahya Ubaidillah kasus perampasan itu terjadi pada Minggu 27 Januari 2019 lalu di pinggir sungai dekat jalan umum Dusun Pandangan Desa Pagu Saat itu korban yang sedang mangkal menjadi waria hendak melayani pelaku namun oleh pelaku justru didorong masuk ke dalam sungai dengan ketinggian 3 meter dan kemudian diambil sejumlah barang berharga milik korban Yahya menambahkan, usai menjalankan aksinya pelaku sempat melarikan diri keluar kota selama 7 bulan pelaku yang mempunyai julukan nama Cempe ini sempat menjadi daftar pencarian orang DPO Cempe bersembunyi di wilayah Blitar dan Bali kemudian berhasil ditangkap hari Kamis kemarin di rumahnya Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 9.30 kita mengamankan pelaku DPO penjelan dengan kekerasan TKP di Desa Pagu tempatnya Dusun Padangan di Jumlatan kemudian dari terang tersangka dalam pelariannya tersebut dia di wilayah Blitar selama 1 bulan terus setelah itu di wilayah Bali terus kita dapat informasi kalau tersangka pulang ke rumah kemudian langsung ditamankan modusnya dalam raksis kita masuk? modus dia transaksi berhansai dengan korban karena korban itu kan waria setelah itu dalam raksis berhansai tidak terjadi tapi dia langsung melakukan pindangan ketereka dengan cara mendorong korban ke bawah sungai yang ketinggian diantara sekitar 3 meter setelah itu korban mengarmai rupa luka dan pelaku berhasil membawa semua barang milik korban jadi seolah-olah akan perubuhannya lalu merampas barang barang bukti sementara kita amankan uang sebesar 450 sebuah hape, smart friend, dan sebuah dompet terancam pidana? terancam pidana kurang berpikir 9 tahun dari tangan tersangka polisi mengamankan barang bukti berupa uang 4.500.000 satu buah handphone, dompet, dan sebuah kaos warna hitam pelaku dijerat pasal 365 KHUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara dari kediri Andika Dwi, KSTV subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV